Oh 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 Tengah aku di unfollow sama bos kamu Aku itu enak deh hidup aku tuh Kalau di unfollow sama dia alhamdulillah Hirabila alamin Apa namanya mau kesini Aku mencotong ko malah Di Soko Udah berarti dia di unfollow udah kayak Terima kasih Yuhuu Anybody home Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru saja kesesan Atau terdampak disini Aku si pembisik kartu aku tinggal di Belanda Dan di Thailand Berita hangat Nah jadi beritanya itu Oh kalian masih ngikutin gak Siapa itu beritanya tentang Nikita Mirzani Saat ini Nikita itu kan lagi Hiling gitu kan ya Di Jepang sana loh Nah tetapi disini ada sesuatu yang Buat heboh Pasti kalian tahu tentang Fitri Salhuteru ya Dimana Fitri Salhuteru ini adalah Sahabat terbaik Nikita Mirzani Dimana ada Nikita selalu ada Fitri Salhuteru ya dong Nah jadi Bahkan wajahnya aja mereka ini mirip loh ya Soalnya Maram Zuki ini gini Kok anak dua ini wajahnya mirip banget Bener-bener kayak adik kakak gitu Nah jadi beritanya apa Si Fitri Salhuteru ini Dikasih tahu sama netizen Pokoknya netizen itu luar biasa Iya kan Kalian ini netizen di Indonesia Pokoknya gak ada matinya deh Pokoknya kalian ini luar biasa Nah sampai-sampai ada artis atau siapa deh Selebritis yang saling unfollow gitu ya Kalian tuh tahu gitu Nah Fitri Salhuteru itu mengatakan Iya aku tuh gak tahu loh Jadi aku justru tahu tuh dikasih tahu sama kalian Nah makanya Jangan meremehkan netizen ya kan Netizen kalau sudah bersuara itu bisa Bisa menuju langit Jadi Fitri Salhuteru itu di unfollow Sama Nikita Mirzani Dan dia gak tahu Tapi akhirnya dia tahu dong ya Terus Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu Tetapi Dimana ketika dia itu ditanya Oh Mbak Fitri di ini ya Dia unfollow ya sama sahabatnya Ya sama Nikita ya Dia tuh yang tertawa lepas gitu Hahaha Aku ini justru suka Kalau dia unfollow sama dia gitu So what gitu Fitri Salhuteru tanpa Nikita Mirzani itu kan Aduh gimana Kok sampai hubungan mereka ini jadi seperti ini Jadi ya menurut Mbak Suki Sepertinya Fitri Salhuteru ini Memberikan perhatian kepada Eee Tony Didola Ya kan Jadi Fitri Salhuteru itu mengirimkan emoji Dua love begitu Ya Terus disambutlah love itu Dua love itu Dengan Tony Didola Dijab juga Fitri Salhuteru Love 2 Itu Nah Kayaknya sih seperti itu Jadi gini ya Buat kalian yang fansnya siapa aja lah ya Fansnya siapa aja Mana mungkin gak menyebutkan namanya ya Eee Kalau kalian tuh ngefans sama siapapun Ya Terus kemudian fans kalian itu punya masalah dengan orang lain Dengan lingkungannya Bahkan dengan keluarganya Bahkan dengan anaknya Atau bahkan dengan suaminya Atau pasangannya Istrinya Atau mungkin juga sama sahabatnya Siapa yang bermasalah sebenernya Coba Think about that Siapa yang bermasalah sebenernya Gitu ya Jadi kita itu boleh Untuk menge-fans seseorang itu boleh sekali ya Apalagi mungkin dia orang yang bekerja keras Gak gampang putus asa Orangnya itu misalkan buka tebal Hehehe Atau mungkin orangnya itu Cuek pepek Kayak gitu ya kan Wajar wajar aja Tapi bila mana Ada hal-hal seperti itu Eee Tolong dilihat Dari Apa ya maksudnya Jangan Kalian membela Mentang-mentang kalian tuh fansnya Paham ya Nah seperti itu Oke Terus Lalu kenapa ya Kenapa NM ini Unfollow Orang yang sudah dianggap Seperti kakaknya sendiri Kita mau lihat di kartu tarot Sekarang Bukan nanti Sekarang Bukan nanti Iya Sekarang Bukan nanti Iya Sekarang Hehehe Jadi apa alasannya Oke Kenapa Kenapa NM itu Unfollow Orang yang sudah dianggap Seperti kakaknya sendiri Ya Jawabannya adalah Iya Di sini ada Five of Wands Oke Di sini ada Three of Cups Oke Dan Alasan ketiga NM Unfollow Sifri Salhuteru Adalah Iya Jadi gini NM ini Orangnya kan Ngablak ya Orang ngablak itu Biasanya dia juga orangnya Mudah kepancing Mudah Mudah meluap Orang yang mudah meluap Emosinya Orang yang ngablak Bicaranya Orang yang tutup poin Apa ya Bicaranya Mereka itu mempunyai satu patron yang sama Ya Apa Mudah kebakar Mudah Jelas Ya udah cemburu Dan mudah Emosi Nah ini Emosi nih Terus Di sini ada apa Ada Three of Cups Ini kan udah masuk ke ranah Rumah tangganya ya Meskipun dia itu adalah sahabatnya Dia berpikir bahwa Kok Dia itu Nggak bilain aku Ngapain sih dia itu ngasih emoji-emoji sama si Tony Dedora itu buat apa gitu Maksudnya itu apa gitu Jadi Dipikir udah ikut-ikut aja Ini ngapain sih ikut-ikutan aja gitu Nah Di Three of Cups ini Artinya juga liburan ya Makanya kenapa dia liburan ke Jepang Gimana Kok disonet sih Kok disonet ya Gimana sih orang-orang yang menganggap kalau kartu tarot itu muslik Khususnya di mana Oke jadi Ini artinya adalah sebuah liburan Dan di sini artinya adalah sebuah Maksudnya orang yang Mikir Lu tuh ngapain sih ikut-ikutan Ngapain sih lu ngasih-ngasih emoji ke mantan gue tuh ngapain gitu Nah The Six of Swords ini Artinya adalah akhir dari masalah Terus artinya juga penyelesaian konflik Dan The Six of Swords ini juga artinya pergi ke luar negeri Kok bener sih Nah jadi kayak gitu ya Jadi dianggap Si Si siapa Si Fitri Salhuteru ini Ngapain Kok ikut-ikutan Gak ada hujan Gak ada angin Lu mesti itu diam aja Gak usah lah Kirim-kirim emoji Gitu gitu loh Nah jadi dia hanya panas ya Panas hati begitu Terus Gimana hubungan FS Atau orang yang dianggap kakaknya sama Nikita Mircan ini selanjutnya ya Apakah mereka baikan lagi Ya biasa loh Si NM sama si FS ini Kan namanya juga persahabatan yang solid ya Namanya juga saat ini ya NM itu hanya emosi begitu Nah apakah mereka ini akan Baikan lagi ya Tuh kan jawabannya iya Tapi tunggu dulu Tunggu 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 Hmm Oke Jadi gini Fitri Salhuteru juga mengatakan gini loh ya Semarah apapun Semarah apapun Nikita itu gak mungkin bisa marah sama gue Karena gue itu udah dianggap seperti kakaknya Seorang kakak itu kan berhak untuk marahin Apalagi Saya katanya Saya itu ada di keluarganya si Nikita itu Untuk kebaikan Kebaikan untuk anak-anaknya Nah apakah posisi Fitri disini sebagai teman atau keluarga Udah dianggap keluarga yang selalu menasehati Nikita untuk kebaikan anak-anaknya Ya kan Nah bagus juga sih kalau itu terjadi ya Selama ini kan kita melihat Nikita itu kan Aduh kayak gitu ya orangnya ya Sampai ada loh Nikita yang bertanya sama Namsuki Namsuki Kapan ya Karmanya NM itu dateng gitu Jadi gini Kita itu sebenarnya gak bisa juga ya Meminta-minta karena orang gitu Karena apa yang dia lakukan Itu pun sudah Ya seperti inilah kondisinya Ya kan Sekarang dia gak banyak bicara Karena disuruh ini anaknya yang Membongkar gitu loh ya Anaknya yang speak up gitu loh Coba kalau itu bukan loli Pasti udah habis ya kan Nah dan Fitri tahu sebenarnya Udah kenal sama kalau hidup bagaimana Dan mengerti bagaimana sikapnya dengan anak-anaknya Dan disitu Namanya Fitri juga sahabatnya Dan dia juga melihat banyak hal yang gak sesuai ya Pastinya lah ya sebagai sahabat Meskipun kita melihatnya Di luar itu Oh mereka tuh begini-begini Hubungannya begini-begini Ya karena mereka Gimana namanya orang bersahabat ya Bersahabat itu kan saling melengkapi Barangkali si FS ini bisa banget Untuk mengandalkan NM Dan NM ini orangnya juga lucu Orangnya juga nablak Itu yang dibutuhkan FS Kayak gitu ya Saling Saling take and give lah ya Saling melengkapi sebenarnya kehidupan itu Nah jadi Kalau tadi pertanyaannya Gimana hubungan FS dan NM ini selanjutnya Apakah mereka baikan ya Jadi gini Untuk sementara ini Gini Gini Untuk sementara ini Mereka Seperti kayak nambang gitu loh Pertemanannya atau persahabatan mereka itu Mengambang ya Karena dua-duanya saling capek Capek gitu FS ini sebenarnya juga capek dengan NM ini gitu Karena menurut pengakuan dia sendiri Jadi Dia itu Banyak orang yang Gak suka sama NM Kemudian Maranya sama dia Kayak gitu lah ya Pokoknya pasti ada imbasnya kan Jadi si FS ini juga merasa capek sama NM Dan NM ini merasa kayak Udah lah aku juga capek lah sama dia Bahkan si NM ini kan menulis Menulis sesuatu gitu ya Yang intinya pokoknya Terima kasih ya Tuhan Akhirnya aku ditunjukkan Aku dikasih masalah Aku ditunjukkan Kalau temanku seperti ini Kayak gitu lah ya Oke kalian bisa cek sendiri Jadi untuk saat ini Hubungan mereka mengambang gitu aja ya Terus Kesannya sih Mereka berpisah gitu Berpisah dalam arti Mereka Jedah dulu Gak ada hubungan Ya Stop dulu Pertemanan Gitu Sampai kapan Ini belum tahu Tapi disini ada Death and rebirth Jadi kemungkinan Ini 85% Mereka akan Bersama lagi Namanya sampah Ya kan Tapi mudah-mudahan ya Mbak Fitri Mbak Fitri Salhuteru Bisa Memberikan Banyak cinta Memberikan banyak Apa ya Sebenarnya orang kayak NM ini kan Orang yang butuh kasih sayang Gitu sih ya Kita gak tahu Sebagai mana perjalanan dia Waktu masih kecil Dan lain-lain ya kan Mudah-mudahan Mbak Fitrinya bisa memberikan Cinta Kasih sayang Dan juga nasihat-nasehat Yang memang diperlukan Oleh seorang Kita Begitu ya Terus Tentang perpisahan ini Ya Karena disini ada Eight of Cups Ini berapa lama mereka itu Gak berteman Sebentar ya Berapa lama mereka gak berteman Kalau nanti Mereka ini jedah Tidak ada pertemanan Itu sampai kapan Berapa lama Begitu ya Berapa lama Berapa lama mereka tidak akan berteman Atau jedah dulu Jawabannya ada di page of pentacles Tapi sebelum Sebelum Madam Suki untuk Membaca Kapannya Kalian yang mau Datang ke Madam Suki Silahkan untuk reading tarot Mengenai bersahabatan kalian Yang seperti ini Terus Mengenai finansial Rumah tangga Dan banyak hal dalam kehidupan ini Silahkan DM di Instagramnya Madam Suki Atau nomor yang selalu Madam Suki Sembatkan Atau informasinya semuanya Ada Info lengkapnya ada di www.madamsuki.com Sekalian yang mau berubah Mungkin kalian mempunyai Masalah mengenai inner child Jadi Madam Suki itu kok selalu yakin ya Orang-orang yang temperamen Orang-orang yang punya dendam Orang yang Apa ya Temperamennya Atau sikapnya itu aneh ya Kok sepertinya ada luka-luka batin yang belum disembuhkan Atau ada inner child yang terluka Atau ada Hal-hal lain Trauma Yang belum diselesaikan ya Jadi banyak Dari Selainnya Madam Suki Yang mempunyai masalah Ketika inner childnya itu Tidak disembuhkan Luka-luka batinnya itu tidak diubati ya Jadi banyak dampak negatif yang Mereka akan alami Seperti hubungan orang tua dan anak Yang tidak baik Hubungan mereka Di lingkungan kerja yang toksik Hubungan mereka yang dimanfaatkan orang Belum lagi emosi mereka yang Naik turun ya Jadi buat kalian yang merasa bahwa Bipolar itu gak bisa disembuhkan Datang ke Madam Suki Karena Madam Suki bisa menyembuhkan itu ya Gangguan-gangguan seperti itu Bipolar, ansieti, keinginan untuk pudir Terus psikosomatis Pokoknya Semua hal-hal Gangguan-gangguan dalam pikiran Dalam mental Kesehatan mental Mulai datang ke Madam Suki Karena Madam Suki Ada di Belanda Sometimes ada di Thailand Kalian gak perlu datang ke Madam Suki Jadi kalau kalian niat sembuh Silahkan DM Madam Suki Dan tanya bagaimana Untuk ikut di program Pakai Cahaya Maksudnya ya Oke Jawabannya yang terakhir Sampai kapan mereka tidak berteman Jawabannya Kira-kira Sekitar Sebelas bulan Atau Satu tahun Ya Oke Finally begitu aja Send love and lie Salam Madam Suki Di Thailand Salam Cahaya I love you Bye bye